Halo, nama saya Nadia, umur saya 13 tahun, saya dari Perpulungan KPG Rumun Perdikari. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa. Alhamdulillah yang baik, terima kasih atas berkatmu. Hari ini kami akan mendengarkan firmanmu bagaimana kami dilahirkan untuk menjadi berkat. Kiranya, engkau lah yang mengajari saya, agar firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Tema kita hari ini adalah, Aku Dilahirkan Untuk Menjadi Berkat, yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Gini katanya, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah, mahan Allah, setungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kutus, Haruslah engkau pergi, Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, Haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikalah firman Tuhan. Sebelum Yeremia lahir, Allah sudah menetapkan bahwa ia akan menjadi nabi. Sebagaimana Allah memiliki rencana bagi hidup Yeremia. Demikian pula, Dia memiliki rencana bagi hidup orang. Sasarannya ialah agar kita hidup sesuai dengan kehendaknya, Sambil membiarkan dia menggenapi rencananya di dalam diri kita. Seperti halnya Yeremia, Hidup sesuai rencana Allah, Bisa meliputi penderitaan. Sekalipun demikian, Allah senantiasa bekerja untuk menetapkan yang terbaik bagi kita. Yeremia masih muda ketika dipanggil Allah. Ia mengalami rasa kekhawatiran, Dan gitar ketika memikirkan, Harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yehuda. Allah menanggapinya dengan berjanji, Akan menyertainya, Dan memberi kuasa kepadanya, Untuk memenuhi panggilan tersebut. Jadi, apapun tugas kita dalam hidup ini, Allah senantiasa menjanjikan kehadiran yang kekal, Dan pertolongannya manakala kita tetap tambah di dalam iman. Tuhan mempersiapkan, Memutus dan memperlengkapi Yeremia, Untuk mencabut dan merobohkan, Serta menanam dan membangunkan, Bobot dan cakapan tugas, Yang di, Membangi Yeremia tidak tanggung-tanggung, Ia harus meneruskan firman Tuhan, Yang menentukan, Jatuh bangunnya bangsa-bangsa, Dan kerajaan-kerajaan. Sejak awal, Tuhan memang, Mengingatkan bahwa, Semua kekuatan dunia ini, Akan memeranginya. Namun, Tuhan menjanjikan penyertaan Anda, Mereka akan memerangi engkau, Tetapi, Tidak akan mengalahkan engkau. Dua penglihatan yang dilihatnya, Berfungsi untuk mengucapkan hatinya. Seperti Yeremia, Pengikut Kristus diutus ke dalam dunia, Yang siap menantang, Bahkan memangsa. Wajar, Bila rasa takut dan bimbang, Menghinggapi kita, Saat beraksi bagi Tuhan, Dan mewartakan kebenarannya. Bukankah, Kur'an itu, Mengingatkan kita? Lihat, Aku memutus kamu, Seperti domba, Ketengah-tengah serigala. Namun, Tuhan tidak membiarkan kita, Dilegas oleh angkara lawannya. Dia, Yang telah mengalahkan dunia, Menegaskan, Aku menyertai kamu, Senantiasa kepada akhir zaman. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, Hanya kami akuntan kepadamu, Yang telah memberikan tanah kehidupan, Sampai hari ini. Kami, Boleh berterima kasih, Karena sudah mendengarkan dirimamu. Biarlah, Mikmah yang disampaikan oleh, Hapakim, Dapat mencari berkat, Bagi kami semua. Amin. Bagi kami semua. Dan, Terima kasih.